Pemirsa mantan Kalapas Suka Miskin Bandung Wahid Hussein difonis 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada sidang putusan yang digelar di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Bandung. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah telah menerima gratifikasi atau suap dari sejumlah warga binaan di Lapas Suka Miskin Bandung terkait pemberian kemudahan dan fasilitas lapas. Dalam putusannya, Majelis Hakim memfonis Wahid Hussein dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar 400 juta rupiah serta subsidiar 4 bulan kurungan. Putusan tersebut lebih ringan 1 tahun dari Tuntutan Jaksa yang menuntut terdakwa dengan hukuman 9 tahun dan denda 100 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Suasana ruang sidang pun diwarnai isak tangis keluarga terdakwa. Tak kuasa menahan haru, keluarga terdakwa menangis dan memeluk Wahid Hussein. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.